bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengenalan serangga kita akan membahas pagi hari ini tentang perkembangan serangga dimana secara garis besar perkembangan serangga itu dibagi menjadi dua ada perkembangan fase embryonik ada perkembangan fase pasca embryonik untuk perkembangan fase pasca embryonik itu biasa juga disebut dengan metamorfosa metamorfosa serangga itu ada 4 tipe ada ametabola ada paurometabola ada hemi metabola kemudian ada holometabola pagi hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang tipe metamorfosa paurometabola paurometabola itu tahap perkembangan serangga itu melalui tiga tahap satu dia ada stadium telur yang kedua itu dia stadium ninfa yang ketiga itu imago atau sudah memasuki fase dewasa berikut tipe perkembangan paurometabola itu banyak ditemukan pada ordo ortoptera kemudian pada hemiptera berikut kami tampilkan video fasci ninfa ninfa instar satu dari ordo ortoptera nah disini kita lihat secara umum morfologi ninfa itu dengan imago itu kita lihat hampir sama tidak banyak berbeda disini kita lihat antena kemudian kompon es mata majemuk tungkai abdomen itu telah berkembang dengan sempurna hanya saja disini yang kita lihat perbedaannya itu adalah bakal sayapnya itu belum tumbuh ya kan belum terlihat bakal sayapnya sedangkan untuk embelan tubuh yang lain itu kita lihat sudah sempurna bisa kita lihat antena ini ini kompon e mata ya kan ini tungkai telah berkembang dengan sempurna ya oke bisa kita lihat ini adalah tampilan dari sisi lateral ya nah kira-kira seperti ini morfologi dari ninfa instar 1 berikutnya kita akan coba lihat dan bandingkan dengan ninfa instar 2 ya oke berikut kita tampilkan fase ninfa instar istar 2 nah disini kita lihat perbedaannya kalau untuk istar 2 pertama itu kita lihat terjadi perubahan warna ya perubahan-perubahan kalau yang istar 1 tadi berwarna hijau muda kalau ini dia berubah menjadi coklat kehitaman kita lihat ukuran tena menjadi lebih panjang sedangkan mata majemuk yang beran-anak muruk tungkai itu tidak terjadi perubahan kemudian kemudian tidak jauh berbeda dari ninfa instar 1 tadi kalau kita lihat disini bakal sayap juga belum sudah mulai muncul ya saya nampak sedikit bakal sayap kemudian ukuran abdomennya itu bertambah panjang biasanya biasanya fasil infraser 2 ini memiliki kemampuan makan yang sudah lebih tinggi karena nutrisi untuk proses perkembangan itu juga akan semakin banyak sehingga membutuhkan lebih banyak energi oke oke kita coba lihat ini antena yang fungsi itu sangat kompleks sekali ya bukan hanya untuk mendeteksi sinyal tapi juga berfungsi untuk sebagai alat terabat bisa kita lihat karena bagaimanapun kita ketahui bahwa pengembangan serangga itu kan tidak berkembangan dengan baik sehingga untuk menuntun mobilisasi pergerakannya mereka ditonton oleh antena ini oke berikutnya kita coba bandingkan lagi dengan fasil ninfa instar 3 ini adalah ninfa instar 3 terjadi perubahan yang sangat signifikan sekali warnanya mulai terjadi kombinasi warna hijaunya kembali mendominasi warna coklatnya itu kita lihat mulai berkurang ya hanya tersisa kita lihat di bagian femur di tungkai kemudian di bagian torak ya metator itu masih ada tersisa warna coklat antena telah berkembang sempurna menjadi lebih panjang ya dua kali lebih panjang mungkin sudah tiga tiga kali dibandingkan dengan ninfa instar 1 kompon S juga telah berkembang sempurna embalan alat mulut kita lihat juga telah sempurna dan sini kita lihat ini dia paling menarik bakal sayap itu telah semakin jelas terlihat ini dia kira-kira seperti itulah perbandingan atau fasil perkembangan dari serangga tipe porometabola sampai jumpa pada video kita berikutnya tentang pengenalan serangga Assalamualaikum